Baik teman-teman sosial semuanya, mari kita lihat hasil cek saldo PKH tahap 4 hari ini, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022. Dan Alhamdulillah KPM kategori ini terisi saldo KKS-nya. Tidak usah bolak-balik cek saldo ke mesin ATM. Berikut 3 cara rekomendasinya. Bagaimana informasinya? Silahkan kalian ikuti videonya sampai selesai. Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Selembur ke pembahasan teman-teman sosial semuanya, channel ini akan selalu berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Hujur untuk kalian penonton setiap Asyara Media Group. Caranya sangat mudah, silahkan kalian tonton video-video kami. Kemudian tinggalkan jejak dengan cara like dan komen nama daerah kalian masing-masing. Dan pemenangannya diumumkan setiap akhir bulan. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian yang sedang menunggu pencairan bantuan PKH. Di hari Jumat kemarin sudah turun untuk SP2D. Jadi buat teman-teman yang namanya masuk ke dalam SP2D PKH, yang kemarin mulai turun hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022. Di hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, kita bisa cek saldonya teman-teman. Apakah sudah masuk ke rekening atau belum? Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk SP2D PKH yang sudah turun kemarin mulai hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, adalah SP2D PKH tahap 3, termen 7 sampai 8. Yang belum sempat tersalurkan hingga sampai saat ini. Jadi bagi teman-teman yang namanya masuk ke dalam SP2D, tentu mulai hari ini, hari Senin, tanggal 10 Oktober, silakan di cek ya untuk saldo PKH-nya secara berkala. Karena biasanya saldo akan masuk antara 1 sampai dengan 5 hari kerja. Baik teman-teman, soal semuanya berikut akan kita sampaikan. Informasi tidak usah bolak-balik cek saldo PKH di mesin ATM ataupun di agen-agen. Ada 3 rekomendasi penting untuk kalian semuanya, supaya kalian tidak bolak-balik cek di mesin ATM atau di agen-agen. Supaya menghindari kartu KKS kalian rusak atau tertelan mesin ATM. Yang tentunya nantinya akan merepotkan kalian sendiri. Dan berikut teman-teman sosial semuanya, 3 rekomendasi supaya kalian tidak bolak-balik cek saldo di mesin ATM atau di agen-agen. Yang pertama, silakan kalian tanyakan ke para pendamping PKH kalian. Apakah nama kalian masuk ke dalam SP2D PKH atau tidak? Kalau iya, berarti kalian tinggal menunggu antara 1 sampai dengan 5 hari ke depan untuk proses pencairannya. Kemudian rekomendasi yang kedua, kalian bisa tonton video-video cek saldo PKH tahap 4. Seperti channel kami selalu memberikan informasi hasil cek saldo PKH tahap 4 setiap harinya. Dan nantinya tentunya kami akan informasikan bila sudah ada saldo yang masuk untuk saldo PKH tahap 4 kepada kalian semuanya. Jadi kalian tidak usah bolak-balik ke mesin ATM untuk cek saldo. Cukup kami saja yang cek saldo setiap harinya. Kemudian rekomendasi yang ketiga, ini yang sangat kami sarankan untuk teman-teman sosial semuanya. Jadi kalau kalian mengikuti rekomendasi ini, nantinya kalian tinggal duduk manis di rumah saja. Tidak usah bolak-balik ke mesin ATM untuk cek saldo. Karena nantinya akan ada pemberitahuan atau notifikasi di handphone kalian. Jam berapa? Hari apa? Saldo PKH masuk ke rekening KKS kalian. Jadi caranya sangat mudah ya teman-teman. Kalian bisa daftarkan KKS kalian untuk SMS banking. Jadi kalian bisa siapkan handphone yang bisa kirim atau terima SMS saja. Satunya dengan nomor handphone yang aktif. Kemudian daftarkan untuk SMS banking ke bank-bank penyalur sesuai dengan KKS bank penyalur kalian. Jadi nantinya kalau kalian sudah mendaftarkan SMS banking, akan ada pemberitahuan jika saldo PKH sudah masuk. Jam berapa? Hari apa? Dan berapa nominalnya? Jadi kalian tidak usah bolak-balik ke mesin ATM untuk cek saldo. Kalian tinggal duduk manis di rumah. Karena nantinya akan ada pemberitahuan secara otomatis di handphone kalian. Baik teman-teman, soal semuanya. Selanjutnya kita akan lihat hasil cek saldo PKH tahap 4. Hari ini, hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022. Apakah saldonya sudah terisi atau belum ya teman-teman? Dan hasil pantauan kami di mesin ATM. Untuk saldo PKH tahap 4, termin 1, hari Senin 10 Oktober. Untuk saldo PKH tahap 4 masih 0 rupiah. Artinya untuk bantuan PKH tahap 4 belum cair hari ini teman-teman. Kita doakan bersama ya teman-teman. Semoga untuk bantuan PKH tahap 4 segera dicairkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, soal semuanya. Akhirnya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Tahir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.